Intro Memang apresiasi terhadap aspek dominasi cinta atau orientasi cinta dalam agama itu terdapat terutama di dalam tasawuf Tasawuf itu dalam definisi salah seorang tokohnya yang terbesar yaitu Ibn Arabi itu diuraikan sebagai menanamkan akhlak Allah di dalam diri kita Jadi tasawuf itu menurut Ibn Arabi Berakhlak dengan akhlak Allah Dalam rumusan berbeda-beda memang inilah keyakinan kaum sufi Nah karena akhlaknya Allah yang utama itu adalah kasih sayang Maka seorang sufi haruslah orang yang menjadikan kasih sayang itu adalah panduan dalam hidupnya Bahwa hidupnya sebagai muslim baru benar Kalau dia sudah memiliki perasaan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Bahkan bukan hanya itu Sumbernya adalah sebetulnya hubungan cinta kasih dengan Allah SWT Jadi di dalam tasawuf itu kan dikatakan Orang bisa beribadah kepada Allah karena takut neraka Itu ibadahnya budak Bukan buruk tapi levelnya belum tinggi Seperti budak kalau tidak dipecut Dia tidak melakukan perintah majikanya Nah itu ada orang yang beribadah karena takut kepada nerakanya Ibadah budak Bagus Sebagian orang sudah diancam neraka pun masih tidak beribadah Yang kedua ada orang yang beribadah kepada Allah karena ingin surganya Lebih bagus lagi Tapi ini ibadahnya berdagang Saya mau melakukan apa yang kamu suruh Tapi saya minta imbalannya Ibadah berdagang Nah ibadah yang paling tinggi yang menjadi idealnya kaum sufi itu Beribadah kepada Allah karena Allah itu memang Yang patut dicintai Patut dijadikan Kita patut menjadi budaknya karena kita cinta kepada Allah Jadi ide neraka surga itu Bukan buruk karena Allah SWT juga menakuti-nakuti kita dengan neraka Memberi insentif dengan surga Tapi sudah kita lampaui Dan ini juga gagasan Al-Quran Allah SWT sendiri mengatakan Bahwa orang-orang beriman itu asyadduhubbanlillah Orang beriman itu sangat dalam cintanya kepada Allah Di dalam beberapa ayat lain Allah menyebutkan tentang hubungan Cinta kasih antara hamba dan Tuhannya Nah jadi Seorang sufi itu adalah orang yang berusaha mengembangkan hubungan cinta dengan Allah Dan dari situ lahirlah hubungan cinta dengan sesama makhluk Allah Kalau kita sudah cinta pada penciptanya Maka kita harus menciptai ciptaannya Di dalam hadith misalnya yang sering dikutip kaum sufi Barang siapa mau dicintai di langit Yang di langit dia harus mencintai yang di bumi Tidak mungkin cinta Allah tanpa cinta sesama makhluk Dalam ayat yang lain Barang siapa ingin mendapatkan cinta Allah Hendaknya dia mencintai keluarganya Allah SWT Keluarganya Allah itu apa? Ciptaannya Nah memang kebetulan, bukan kebetulan saya kira Fahamnya kaum sufi ini adalah faham beragama berdasarkan cinta Itu sebabnya dalam merevitalisasi prinsip cinta dalam acara Islam Mau tidak mau kita merevitalisasi juga tasawuf dalam acara agama Islam Yang selama berabad-abad tidak mendapatkan tempat Nah disitulah tasawuf inilah sebetulnya tempat dimana prinsip Islam ini dieksplorasi Terima kasih telah menonton!